Intro Pemerintah resmi menamakan ibu kota baru Indonesia yakni Nusantara Penamaan ini diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo Alhasil nama ini pun mengundang reaksi pro dan kontra dari berbagai pihak Tak hanya dari dalam negeri, reaksi juga bermuncuran dari luar negeri Mulai dari hanya sebagai pemberitaan hingga komentar sinis Media asing dari Malaysia hingga Inggris memberitakan pemberian nama tersebut Seperti yang diberitakan media Astro Awani Netizen Malaysia pun bereaksi Ed Zahfatan membalas Ed Awani So lepas ini istilah Nusantara tidak lagi sesuai digunakan dengan setelah nama itu diambil sebagai nama ibu kota baru Indonesia Ganti pada istilah Kepulauan Melayu Tapi kan kenapa gunakan nama lama? Adakah 277 juta rakyatnya tidak bisa pikirkan nama baru yang lebih menarik? Lalu Ed Apri WHB juga membalas Awani Apa letak nama Nusantara? Buat orang confused saja Macam tak ada idea lain nak letak nama apa Ed Lili Lavender juga membalas Nusantara itu maksudnya serumpun Selfish nak istilah perkataan itu Jadi hak milik negara kau seorang saja Ed Azizul Arkan juga membalas Wilayah Nusantara zaman perubakala abad 13 dan 14 sangat luas Merangkumi Brunei, Thailand, Kamboja, Vietnam dalam zaman modern Harap nama ini tidak tibul kekeliruan dalam sejarah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!